Polda Jambi melimpahkan tahap 2, 4 tersangka kasus tindak pidana korupsi pembangunan konstruksi embung desa Sungai Abang, Kecamatan 7, Koto, Kabupaten Tebo. Salah satu terdakwa diantaranya adalah mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tebo. Kasus tindak pidana korupsi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Sarjono bersama Kabit Sarana Prasarana Kembar Nainggolan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, Polda Jambi hari ini melimpahkan tersangka dan barang bukti di tahap kedua dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Kasubdit 3 tipikor dirkrimsus Polda Jambi AKBP AD Dirman mengatakan, selain dua orang oknum pejabat aktif tersebut, tipikor dirkrimsus Polda Jambi juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi konstruksi imbung, yaitu kuasa Direktur CV Persada Antarnusa sebagai kontraktor, dan Jonaita Nasir atau Jonet selaku pihak rekanan. Dari hasil penghitungan kerugian negara dari BPK Republik Indonesia, keempat tersangka merugikan negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Tersangka diterapkan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jauh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta didenda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi baik, selamat pagi rekan-rekan bahwa setara kronologis pada tahun 2015, Jinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Terbo mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian, dari dana alokasi khusus sebesar 1,6 miliar untuk pembangunan mbung di desa Sungai Abang, kecamatan 7 kota Kabupaten Terbo. Dari situ laporan daripada masyarakat bahwa mbung tersebut tidak bermanfaat, ambruk. Kemudian dari Boda Jambi melakukan penyelidikan terkait daripada informasi tersebut. Ternyata betul kami menggunakan ahli dari ITB melaksanakan audit terkait dengan pembangunan mbung tersebut. Memang betul secara hasil daripada ahli dari ITB bahwa pembangunan tersebut baru 80% ya Pak Anet. 80% namun sudah dibayarkan 100%. Sehingga hasil audit daripada BPKP bahwa itu adalah ada potensi kerugian sebesar 1,233 juta. Kemudian kami di sini ditingkatkan kepada Sidi dan sekarang hari ini hari Rabu jam 11 kami akan tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Asar Poto Agi Cek TV melaporkan.